Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Aba Etea di seputar penyetingan inverter untuk hari ini saya ingin berbagi bagaimana cara setting inverter dengan speed yang bervariasi dengan 10 step kecepatan motor Hai ini adalah inverter LSI G5A 15 kw Hai untuk motor tiga pas Hai untuk itu tentunya diperlukan peralatan lain untuk mengatur kecepatan dan sini saya telah merakit sebuah kontrol speed dengan 10 step kecepatan Hai ini adalah step-step dari speed motor ini step 12345 dan sampai 10 kemudian untuk terminal yang satunya lagi ini untuk skala 50% dan 100% hai 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 sedangkan untuk input terminal ada yang dihubungkan hai 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 seperti biasa ini RST untuk supplier listrik dan ini UPW untuk kabel ke motor hai 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 sedangkan untuk kontrol Hai terminal yang dihubungkan Hai ini adalah Kaman Hai P2 Hai bisa tuh PR dan Kaman hai 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 dan untuk penyettingannya ini sangat mudah sekali Hai tidak banyak yang harus kita setting atau kita rubah hai 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 Pertama kita harus cari akselerasi Ini tekan yang di atas Akselerasi ini Setting 10 second Ini waktu untuk start Kemudian untuk deselerasi 10 second Waktu untuk stop Kemudian untuk drive Ini setting 1 Dengan menggunakan kontrol atau fungsi input terminal Dan untuk frekuensi setting kita pilih 3 Selanjutnya untuk maksimal frekuensi Kita cari Parameter F Kemudian kita cari F21 Ini untuk maksimal frekuensi Ini di setting 50 Hz Untuk selanjutnya kita coba tes inverter ini Tapi terlebih dahulu kita coba start Dan ini sudah dalam posisi running Kita coba konekkan satu persatu dari kontrol speed ini Step per step Ini untuk step yang pertama Ini untuk skala 100% Dan ini untuk step R1 Frekuensinya 5,9 Hz Ini untuk step 2 11 Hz Ini step 3 16 Hz Ini step 4 22 Hz Step 5 27 Hz Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Dan terakhir Step 10 Ini maksimal frekuensi 50 Hz Ini dalam posisi 100% Dan kecepatan motor Ini sangat kencang sekali Berikutnya kita coba Untuk skala 50% Kita pindahkan untuk kabel Dari kontrol speednya Ini untuk kabang telah dipindah Untuk skala 50% Kita coba start satu persatu Ini untuk step 1 2,9 Hz Step 2 5 Hz Step 3 7 Hz Step 4 10 Hz Step 5 12 Hz Step 6 14 Hz Step 7 17 Hz Step 8 19 Hz Step 9 21 Hz Step 10 Ini 24 Hz Seharusnya 25 Hz Karena skalanya 50% Jadi 50% Dari 50 Hz 50 Hz Berarti 25 Hz Kemudian kita coba Kemudian kita coba Naikkan dan turunkan Untuk speed Ini step 2 Step 3 Step 4 Kita coba turunkan lagi Ke step 3 8 Hz Dan motor kembali kembali kelongnya Dan motor kembali kelongnya Kemudian kita naikkan lagi untuk stepnya Hai dan motor eh terlihat perubahannya Hai antara cepat dan lambatnya Hai itulah cara setting inverter dengan menggunakan control speed dengan 10 step dan untuk menyesuaikan frekuensinya eh kita bisa atur dengan menaikkan dan menurunkan dari maksimal frekuensi f21 mudah-mudahan bisa berguna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh